Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi sudah melakukan wawancara singkat Bagaimana bahan, desain, inspirasi siapa dan lain sebagainya tentang Ya sebut sajalah driving stick for disability Jadi stick atau tongkat mengemudi untuk penyandang disabilitas Seperti Pak Ican ini Jadi Pak Ican sekarang sudah naik kursi roda Sama menyiapkan tiga alat dan mobilnya sudah standby ya Yang persilakan Pak Ican saya akan mengikuti beliau mengemudi Ini dibantu ya oleh adik kita Pausan Menyiapkan alat-alat tadi kemudian Oke Saya di mana Pak kira-kira Ada posisi di sebelah kiri Oke saya berada di posisi sebelah kiri Saya akan melihatkan cara pemasangannya Bagaimana Silahkan Pak Yang pertama apa Pak itu alatnya Yang pertama gas ini Oh gas Jadi gas ya Ya gas sudah dimasukkan ya Nah sudah masuk itu ya Gas kemudian Situ rem Oh rem Oh langsung masuk ke rem situ ya Kemudian yang satu lagi Kopling terakhir Kopling Kopling Oh jadi dia cangken wing gitu ya Hanya sesimpelnya Jadi bentuknya menyilang ya Sebentar Pak Posisinya menyilang seperti ini Jadi posisinya Oke Jadi bentuknya menyilang Ya Oke Karena kopling harus dekat dengan gas Nah ini tangan beliau Kerutik moniknya segala macam Akan kita praktekan Jadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Mau masuk Mau ngopor ponseling Ngopor ponseling ya Pak Ini Kopling saya injak Itu Seperti yang saya ceritakan tadi Tiga jari saya Oh gitu Inilah fungsi Tuas ini Oh tuas itu Jadi Apa itu Pak Rem Kopling Kopling dan gas Kopling dan gas Oke Masukkan gigi Masukkan gigi Mundur ya Bapak tarik Pedal Ini rem tangan Nah ini orangnya Sangat ganteng Ini udah jalanin Jadi mobilnya ini udah jalan Jadi udah mundur ya Jadi bukan pura-pura jalan Tapi Jalan Beneran Oke Jadi Inilah situasi tadi Ketika saya menekan kopling Maka Dari saya ini untuk menekan gas Oh ya Nah itu Dipraktekan Jadi satu Pangan Ya Untuk kopling dan gas Oke Jadi ketika saya akan ngerem Maka jari jempol ini Ya Dia Posisi rem Dekat dengan setir Jadi sehingga tangannya Berfungsi untuk Mengendalikan setir Dan Mengendalikan Rem Nah Luar biasa Alhamdulillah Ya robbil alamin Jadi mobil kita udah meluncur Jadi mobil kita meluncur Apa ada bedanya orang normal dengan saya Tidak ada bedanya apa ini Nyaman sekali Jadi Nah ketika sudah jalan normal Maka saya ngegas di atas Oh seperti itu ya Ngegas di atas Seperti itu ya Luar biasa Situas yang di atas Kita lihat speedometernya juga itu Kecepatannya udah 20 itu Nah sekarang kita Akan belok Haluan Kiri Jadi haluan kiri Jadi mobil ini Saudara-saudara sekalian Di seluruh Indonesia Mobil Manual Manual Jadi beliau bisa mengendalikan Semua Tipe Dan Jenis mobil Jadi termasuk Alat berat Memang luar biasa Kalau ada kesempatan pesawat Kita akan coba Jadi kalau ada misalnya Training untuk jadi driver pesawat Atau pilot Ya Bapak siap 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 Karena kita Yang namanya Belajar Tidak habis-habisnya kan Luar biasa Jadi udah kecepatan Itu 40 Bagaimana saya bisa cuma satu tangan Kalau sudah berjalan dengan normal Nah ini satu tangan Di tangan saya masih bisa bebas ya Mau saya merokok Mau saya minum Bisa Hanya dengan satu tangan ini Saya mengendalikan Berarti termasuk Bercengkraman dengan Istri Anak-anak juga bisa Bisa sekali Luar biasa Jadi sebenarnya Enggak ada yang mengganggu kan Keterbatasan fisik Itu tidak menjadi Kendala Benar Bahkan kaki saya bisa Ketar disini Kakinya bisa diripat Ketika saya memang Tidak berfungsi Saya memang Masih bisa jalan Kakinya dilipat Orangnya Masih Nyetir Dengan Jalan Betul Luar biasa Kaki saya Dengan Kaki dilipat Ini Oke Luar biasa Saya taruh sini Kaki saya kan Membuktikan Bahwa Memang Kaki saya tidak berfungsi Kaki ke pedal gas Kopling Ke pedal gas Dan Bapak punya sim Ya Punya sim Saya lihat sim Bapak sim Normal Sim Normal Ya Karena saya bikin sim Itu tahun 2012 Di Poltabos Palembang Kebetulan Sebenarnya Untuk sim Penyandang Disabilitas Sudah ada Sim D ya Pak Jadi karena Di Sumsel Waktu itu Belum Belum Bisa Pelayanan Untuk membuat sim D Maka saya Buatlah sim A Makanya pada Waktu saya Buat bikin Sim A itu Ada kontroversi Pak Karena saya Disabilitas Dikhawatirkan Gak bisa Makanya Waktu itu Tahun 2012 Di Poltabos Saya berani Praktek Nah Waktu itu Ada kejadian Lucu juga Pak Karena Hampir semua orang Yang lagi Bikin sim Para Polisinya Saya disorot Di video Kan Buat sim Itu Hebo Jadi Tapi sekarang Daun 2015 Ini Untuk sim D Pembuatan sim D di Palembang Sudah bisa Sudah bisa Sim D itu Untuk penyandang Disabilitas Disabilitas Kemarin Ada ikonnya Ucok Baba Ya Ucok Baba Kalau Ucok Baba Kan bukan Disabilitas Hanya keterbatasan Pendek Terdil Makanya Dia jadi icon Kemarin Disomsel Untuk Pembuatan sim D Mungkin Ini karena Saya belum Sempat Untuk Kebetulan Sim AC Sudah mati Ini Kedepannya Ini Saya akan Bikin Sim D Sim D Luar Biasa Jadi Ini Bukan Apa Sekedar Omong Doang Ya Tapi Memang Kenyatanya Demikian Dan Luar Biasa Ya Bagi Kita Yang Menyandang Disabilitas Tapi Punya Inovasi Punya Kreasi Untuk Menciptakan Alat Sendiri Dalam Rangka Pemuliaan Diri Bukan Hanya Untuk Pak Ichan Saja Tetapi Bagi Para Penyandang Disabilitas Yang Lain Seluruh Dunia Beliau Siap Untuk Menjadi Konsultan Menyiapkan Alatnya Bahkan Melakukan Pelatihan Penggunaan Alat Alatnya Saya Sekarang Sudah Berkeliling Keliling Di Kota Cukup Luar Biasa Dan Nyaman Tidak Ada Rasa Gunda Gulana Itu Dan Ini Bahkan Saya Merasa Lebih Nyaman Merasa Lebih Nyaman Merasa Lebih Enjoy Merasa Lebih Terhibur Bila Dibandingkan Dengan Saya Dikendarakan Oleh Orang Orang Normal Pada Umumnya Waktu Itu Pasti Orang Rata Orang Hampir Tidak Tidak Mungkin Katanya Harus Mengendalikan Seluruhnya Mengendalikan Gas Bopling Ram Steer Propor Sling Kiki Jadi Paling Tiga Alat Dikendalikan Oleh Dua Tangan Alat Tidak Mungkin Dulu Bisa 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 Gitu Ya Gak ada Istilahnya Kesulitan Mau Istilahnya Ngebut Kalau Kita Lagi Waktu Pengen Cepat Bisa Jadi Standar Seperti Orang Normal Terima Tidak tadi bincang-bincang tadi sudah sampai ke Bengkulu Bungkulu Lampung Lampung ya ke Lampung sudah ya kemudian ke nyebrang mbak nyebrang belum oh nyebrang belum ya tapi kalau untuk Bengkulu Lampung Palembang udah karena Bapak istri berdomisi di Palembang tentu tiap minggu atau bulan ke Palembang jadi kalau nyebrang memang belum sepatu karena artinya belum belum ada rute ya baru tapi sebenarnya secara dari sisi kesiapan udah siap-siap ya tidak ada kendala lagi saya berada sekarang di daerah seputaran kota ya kota luar biasa ini kota jadi saya dikemudikan oleh sosok yang sangat optimis hidupnya beliau juga macam-macam usahanya jadi bengkel ada sawah ada kemudian juga ikut nambang ya kan jadi kontraktor istri satu tapi apa namanya kemudian beliau juga punya gagasan gagasan yang sangat luar biasa ya termasuk sekarang ini ini lagi merintis usaha-usaha yang sifatnya jasa tutorial untuk melakukan pemulihaan hidup kualitas hidup bagi penyandang disabilitas yaitu jalan kita ini sekarang ini bisa jadi terbalik dulu kalau kita muter balik ini ya token putar di area yang sempit ini jalannya sempit saudara-saudara nah beliau akan memperagakan bagaimana memutar di jalan yang sempit jadi itu kerutikmu nih tangannya itu kelihatan jadi dua dua apa namanya dua jari masalah sopir setir dan lain sebagainya tidak ada masalah jadi kalau saya saja juga bisa melakukan ini kenapa yang lainnya jadi tidak ada tidak mungkin sesuatu hal ini tidak ada tidak mungkin selagi kita mau berusaha yakin berdoa jadi semuanya pasti bisa dengan kata lain selagi masih ada yang bisa jika kita mau pasti bisa kecuali di dunia atau di alam semesta ini sudah tidak ada lagi yang bisa maka kiamat itu nama batu lalu kita masih ada nafas di dalam tubuh Insya Allah semuanya bisa terjadi kun paya kun ketawalah terjadi maka terjadilah lu luar biasa saya bisa pakai mobil yang selama ini tidak pernah saya bayangkan akhirnya saya bisa ini kita mutar lagi ke daerah sini ya luar biasa di tikungan tajam sempit jalan yang kecil ya cuma dua meter aja juga bisa jadi putar haluan cerita menarik termasuk orang ini main juga nih luar biasa saya pertama kali ketika melihat saya bisa ngopil itu nangis-nangis istri ya karena dia dia sekarang sudah merasa mempunyai suami sempurna walaupun mempunyai keterbatasan PC tapi istri saya nggak pernah menganggap itu nah dia katanya bilang semua bisa dilakukan oleh suaminya saya bisa bawa mobil dulu dulu saya sebelum pakai mobil saya buat motor roda tiga motor roda tiga sebelum mobil ya kalau motor roda tiga memang sudah banyak kan jadi memang enggak terlalu enggak terlalu apa namanya heboh lah kalau motor buatan pabrik juga sudah ada roda tiga kan Pak Ejan saya dapat banyak pelajaran dari Bapak pertama tadi ya soal misalnya kategori sehat jasmani dan rohani sehingga saya sebagai akademisi Pak saya ngajar di visif Universitas Lampung memberikan sebuah kesimpulan bahwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang dimaksud itu perlu ada perubahan makna di dalam undang-undang atau rekrutmen ASN kita kualifikasi di dalam pekerjaan anggota DPR termasuk calon-calon pejabat kepala daerah presiden dan sebagainya jadi sehat jasmani dan rohani itu artinya orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas wajibnya secara tuntas ya selesai nah jadi jangan membedakan eh apa namanya hal-hal yang bersifat fisik gitu ya jadi maknanya harus harus dipakai saya buat saya bilang tadi Pak jadi harus ada definisinya dijabarkan lagi makna luasnya apa ini kalau saya ini kan jehat sehat jasmani saya sehat Pak rohani saya sehat jasmani kalau saya enggak sehat mungkin saya sudah terbaring di rumah sakit betul ya saya enggak mau makan lagi seperti apa sudah di isolasi sama sekali itu yang namanya tidak sehat jasmani kalau ini kan bukan sehat jasmani keterbatasan keterbatasan saya jadi dan keterbatasan itu bukan di dihendaki bukan dihendaki ya bahkan boleh boleh kita katakan juga sesungguhnya sebagai rahmat juga dari Tuhan benar-benar jadi keterbatasan ini kan bukan kita kendai jadi ini ya kalau kita kembalikan lagi ke hidup dari mana kita hidup kan kita hidup diciptakan dengan Allah makanya Allah pasti menciptakan manusia itu pasti punya makna jadi mungkin kalau saya diciptakan sehat sempurna seperti orang-orang lain mungkin saya akan saya enggak dapat hikmah seperti ini Pak mungkin saya jadi begal atau jadi perampok mau jadi apa namanya gigolo kan nah jadi gernat jadi itulah jadi mungkin makanya saya ambil hikmahnya dibalik apa namanya musibah itu dibalik apa namanya bagian hidup ini ya pasti ada hikmah besar Allah berikan jadi enggak mungkin sekali lagi kepada penyandang disabilitas yang lainnya yakinlah enggak mungkin kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk jadi semua orang lain betul sekali jadi harus ada manfaat penjelasan dari Pak Ican soal inspirasi sudah soal teknik proses bahan sudah desain sudah harapan kepada pemerintah sudah harapan kepada keluarga penyandang disabilitas sudah ya termasuk misalnya harapan-harapan lain ke depannya praktek mengemudi dengan menggunakan stick yang Pak Ican ciptakan sendiri di bengkelnya sendiri juga sudah sekarang saya menikmati jalan-jalan sepuasnya keliling kota sampai tengah malam burat dengan Bapak Tanda Buwana Putra sukses bagi kaum penyandang disabilitas kuatkan inspirasi kuatkan spirit bahwa hidup harus memberikan makna dan kebermanfaatan bagi orang lain bila hitopik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berkenan memesan tongkat inbox ke Facebook kami dan bisa menghubungi Pak Chandra secara langsung